Ya pemirsa Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun dalam rilis akhir tahun berhasil membekuk 61 pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Barang bukti berupa sabu, ganja, dan pil ekstasi berhasil diamankan. 61 tersangka yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 58 orang laki-laki berhasil dibekuk Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun. Barang bukti berupa sabu seberat 2,7 gram, ganja 6,20 gram, dan pil ekstasi 21,05 gram berhasil diamankan. Barang bukti berupa 2 kilogram sabu berasal dari Medan, sedangkan 0,7 gram berasal dari Aceh. Selain itu, Polres Sarolangun masih menyelidiki peredaran sabu di wilayah Kecamatan Batang Asai, tempat aktivitas kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti. Terus banyak 48 kasus narkoba. Dibandingkan 2019, itu hanya 47, jadi kita menghargai 1 kasus. Dan ini sudah melebihi target, karena target kita dari sana ke Bapur Sarolangun, target ke Bolda itu 45 kasus. Ada pun jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan untuk sabu, itu sebanyak 2,7 gram, atau sekitar 2,7 kilogram. Dan untuk ganja, ini sebanyak 5,20 gram, dan pil ekstasi sebanyak 22 gram, atau kalau dibutirkan sekitar 110 butir.